Ini kita sudah jalan 9 tahun itu, kambing jenis ini itu daya tahannya terhadap iklim, terhadap penyakit itu saya bandingkan dengan kambing-kambing lokal itu dia lebih tahan. Jadi untuk perawatan ya, memperawatan dari kebersihan, apa segala macam, habis itu sirkulasi udara dari kandang, kan konsep kandang juga harus disesuaikan, jadi kita konsep kandang di sini kita buat semi panggung, jadi dari pencahayaan itu juga harus dapat, dari sirkulasi udaranya itu juga harus ada, sehingga kandangnya tidak pengap, jadi tinggi-tinggi kandang ini juga harus dari tanah, sehingga amunianya tidak kena ke kambing. Kalau amunia itu kena kambing, otomatis pertumbuhannya juga terganggu, kambingnya juga kelihatan kurang sehat. Selamat pagi, selamat datang di tempat kami. Pertama, sebelum kita bercerita lebih jauh, pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu, saya Pak Anjelo. Di tempat peternakan kami ini namanya Rejo Bejoyo Farm. Beralamatkan di Jalan Raya Ngerimbi, Desa Ngerimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nomor kontak saya itu 082-232-58-0051. Jadi ini usahanya peternakan kambing, khususnya kambing bur. Kambing bur itu sebenarnya asalnya dari Afrika Selatan. Memang kambing jenis yang lain itu sudah banyak di Indonesia, jadi kita ini untuk meningkatkan kualitas kambing pedaging. Ya, dulu kan mulai itu, lahan ini kita tanamin pertama dengan jagung, sesudah dalam perjalanan, lalu kita mulai kembangkan, mencari satu usaha, sehingga orang-orang yang kerja itu berkesinambungan. Kalau sistem tanam jagung itu setiap kali musim tanam, hari ini mereka datang tanam, selesai, habis itu kita berhentikan sementara. Nanti proses pemupukan baru kita panggil lagi, jadi waktu itu jadi kita tambahkan dengan ternak ini, jadi orang-orang yang kerja ini berkesinambungan. Untuk kerejo bejoyo itu kita berdiri itu 2015, tanggalnya itu 26, jadi sebelum kambing kita datangkan itu, kita sudah persiapkan, yaitu lahan pakan, habis itu kandang, jadi lahan pakan yang kita punya itu kurang lebih itu 5 hektare. Di dalam lahan pakan ini, kami tanami tiga jenis rumput, yang pertama itu namanya pakcong, habis itu satu itu orang Jawa bilang ini gajah biasa, lalu yang ketiga itu namanya gama omami. Di samping tiga jenis rumput ini, kami juga tanam beberapa ramban yang kami utamakan itu indigo vera, karena indigo vera itu mempunyai tingkat protein ini paling tinggi, hampir mencapai 30 persen. Jadi di samping indigo vera, ada jenis lainnya itu ada kates Jepang, ada kembang sepatu, habis ada ini risidi, habis itu singkat kata tanaman yang bisa kita manfaatkan untuk tambahan pakan. Sesudah lahan pakan juga kita siapkan, kandang juga, pertama kita bangun kandang pertama, yang kami namakan itu kandang A, kandang A itu di bagian atas. Jadi sesudah kandangnya siap, lahan ini pakannya juga tersedia, lalu tanggal 26 Mei 2015, kambingnya kita mulai datangkan. Jadi awal-awal itu kita datangkan itu 70 indukan sama tiga pejantan. Jadi indukan yang kita datangkan itu, itu indukan F2. Jadi kita produk pertama di sini itu kambing bur yang F3. Yang sudah ready itu pakan, kandang, kambingnya juga otomatis ini tinggal SDM-nya ini ya namanya kita pemula itu jatuh bangunnya ada. Jadi saya juga dulu itu bukan ahli di ternak, tapi ya kita belajar secara otodidak. Jatuh bangun itu memang ada, karena kita mulai sesuatu yang baru itu belum punya pengalaman. Jadi dari 70 indukan itu sama tiga pejantan itu, ya banyak ada mati, ada yang ini, karena ya kita sambil belajar. Tapi tahun pertama, kedua, ketiga itu kita belum jual. Jadi kita mulai buka penjualan itu di akhir tahun ketiga. Jadi waktu itu populasinya itu cukup lumayan, hampir mencapai angka 700. Nah akhir, tahun ketiga baru kita mulai buka penjualan juga hanya melalui media sosial. Ada lewat Facebook, ada WA, ada Instagram. Tapi ya, puji Tuhan sampai saat ini pelanggannya sudah dari hampir saya katakan dari seluruh Indonesia. Intinya hampir sama. Tapi saya lihat ini kita sudah jalan sembilan tahun itu, kambing jenis ini itu daya tahannya terhadap iklim, terhadap penyakit itu saya bandingkan dengan kambing-kambing lokal itu dia lebih tahan. Jadi untuk perawatan, ya memang perawatan dari kebersihan, apa segala macam, habis itu sirkulasi udara dari kandang, kan konsep kandang juga kan harus disesuaikan. Jadi kita konsep kandang di sini kita buat semi panggung. Jadi dari pencahayaan itu juga harus dapat, dari sirkulasi udaranya itu juga harus ada, sehingga kandangnya tidak pengap. Jadi tinggi-tinggi kandang ini juga harus dari tanah, sehingga amunianya tidak kena ke kambing. Habis itu strukturnya itu dasar-dasar kandang, tidak perlu dicor pakai semen, biar amunianya bisa menersap ke tanah. Kalau amunianya itu kena kambing, otomatis ya pertumbuhannya juga terganggu, kambingnya juga kelihatan kurang sehat. Itu aja. Sekipakannya itu, ya utama dari kotretnya itu, kambing ini kan makannya, daun sama hijauan. Tapi kadang kita tambahkan ini sentrat. Sentrat itu ya kita, kami buat sendiri. Dari bahan baku yang ada, jadi kita campur, lalu kita tambahkan sentrat. Sentratnya juga ukurannya itu, jatah satu kambing itu setengah gayung, sekali makan setengah gayung. Jadi sentrat di sini kami kasih dua kali, dalam satu hari kami kasih dua kali, jadi kurang lebih satu kilo lah. Sedangkan rumput itu juga kami kasih dua kali. Kalau musim penghujan, karena pertumbuhan rumputnya itu lancar, kita full, kita tidak batasi. Cuma sentratnya agak kita kurangi. Kalau musim kemarau, karena rumput pertumbuhannya telat, sentratnya kita tambah, rumputnya juga, ya jangan sampai tidak ada, karena kotretnya itu makan rumput. Kita kasih sentrat itu karena ruang lingkupnya sudah kita batasi. Jadi itu tambahan nutrisi lah. Kalau kita untuk makan di Rejobejoe itu, empat kali makan. Jadi jam enam itu kita kasih sentrat, nanti jam lapan kita kasih rumput sama hijauan, nanti jam satu siang kita kembalikan kasih sentrat. Terakhir itu jam tiga sore itu kita kasih rumput itu penuh, penuh tempat makannya. Habis itu dibiarkan sampai besok pagi baru dia boleh makan. Jadi apa yang dia makan bisa diolah jadi daging. Kalau untuk pejantan-pejantan kita itu, kita punya sekitar enam pejantan lah. Ya perawatan rutin itu dari pemberian vitamin, obat cacing, habis perawatan kuku. Jadi kukunya hampir tiap bulan harus dirawat, karena tumpuan kambing itu ada pada kakinya. Jadi kalau kukunya terlalu panjang, kambingnya udah tidak nyaman itu. Jadi itu harus dipotong. Kadang kalau kita lihat ini, yang pejantan itu dimandikan, habis itu dijemur. Kalau masalah jamu itu, kadang kalau ada ya kita kasih, kalau tidak ada ya nggak dipaksa. Populasi sampai hari ini itu ya kurang lebih itu 500. 500 ya. Ada yang kadang kita jual, ada yang berana. Nah ini sekarang musim berana ini. Kita dulu 2015 itu kan mulai dengan indukan F2. Otomatis kita produk pertama kita di sini F3. Sampai dengan hari ini, kita rata-rata di sini udah F4 sama F5. F6 itu sudah ada, tapi jumlahnya masih sedikit. Kalau F5 itu dia sudah tergolong ke pure breed PP. Ya dari awalnya itu kita pilih kambing ini, sebenarnya kambing yang lain juga ikut menjanjikan, tapi kita lebih pilih kambing bur. Jadi dari faktor untuk kualitas daging, dia jauh lebih ini, kargasnya lebih banyak. Habis itu untuk daya tahan terhadap iklim, terhadap penyakit, saya bandingkan dia lebih, ya masih bertahan lah. Ya kesulitan awal itu memang ada. Karena memang dasarnya itu dulu kita belajar juga secara otodidak. Lalu kadang teman-teman yang berkunjung ke sini, mereka cerita pengalaman mereka. Kita ambil inti sari, kita terapkan di sini. Karena ya saling tukar informasi gitu aja. Masalah pemasaran itu kami memang dari dulu tidak bawa ke pasar. Kita cuma andalkan itu media sosial. Tapi untuk jangkauannya itu kami kirim paling jauh itu ke daerah ini Sulawesi, Bangka Belitung, daerah ini Aceh, habis itu Kalimantan, duduk Kalimantan Timur. Sekarang ya kita juga kirim sampai daerah ini Palembang. Habis untuk daerah Jawa itu udah biasa mas. Baru-baru juga ada permintaan dari ini Papua. Dari Papua bukan kita tidak mau, tidak mau layani. Tapi terlalu jauh. Manusia aja udah payah apalagi ternak. Terlalu lama di jalan, jadi kasihan ternaknya. Kita media sosial juga, habis itu mungkin dari omongan orang-orang, dari teman-teman peternak lain yang mampir di sini, mas sendiri dengan ini juga mempromosikan kami. Jadi ya untuk seluruh Indonesia ya udah banyak yang tahu tentang Rejo Bojoyo. Ya kembali kepada pribadi masing-masing. Dia hobi, apa faktor keberuntungannya di mana. Kadang saya omong, karena saya ini berkecimpung di Kambimbur, saya omong Kambimbur itu begini-begini, bagus-bagus. Tapi orang lain yang mungkin tidak hobi di Kambimbur, dia mungkin lihat kambing lain lebih ini, ya tergantung dari pribadi kita yang jalani. Masalah harga itu, ya biasanya kita standar usia untuk dijual itu mulai lima bulan ke atas. Karena lima bulan ke atas itu kambing kita rasa dia sudah bisa beradaptasi dengan alamnya. Kalau kita jual di bawah lima bulan, kasihan, bukan kita enggak mau. Kasihan nanti pertumbuhannya di tempat yang baru, dia harus mengalami adaptasi dengan pola makan, adaptasi dengan perawatan di sana. Jadi ya kita batasi. Lima bulan, dulu malah enam bulan. Enam bulan baru kita boleh jual. Tapi sekarang konsumennya malah datang, pilih yang di bawah, yaudah. Sekarang ya kita ambil standar lima bulan ke atas, kita jual. Jadi ya kita jual ya rata-rata di sini tuh F4 sama F5, F6 itu ada tapi masih jarang. Jadi masalah harga itu nanti inbox aja. Ya sebenarnya tip-tip dari saya itu ya butuh telaten dan tekun aja. Jadi ya untuk generasi muda, sebenarnya karena generasi muda sekarang kita omong ternak itu kadang mereka konotasikan ah kotor atau bau. Tapi sebenarnya ini punya prospek yang luar biasa untuk peternakan ini. Jadi ya kita jalani dengan tekun dan telaten, pasti yang kuasa akan mengiakan. Terima kasih telah menonton!